Hai matulahi wabarakatuh ketemu lagi di top85 di video kali ini saya akan memberikan cara memasukkan benang jahit ke jarum ya nih pasti saya yakin semuanya suka kesulitan ya apalagi tutorial yang saya berikan sekarang akan memasukkan benang lebih dari satu halai benang yaitu saya akan coba memasukkan benang dari berapa halai benang ya ini bahkan saya lipat-lipat sampai lebih dari 4 halai benang dan tidak usah pakai itu apa namanya alat mata nenek karena nggak mungkin juga bisa karena ini terlalu banyak saya akan memberikan cara khusus yang unik dan simpel gampang ini banget ya untuk dipraktekkan minggu pengencingnya saya sudah siapkan satu halai benang dilipat dua begini ya lalu masukkan ke lubang jarumnya ya kalau sudah kita buka sedikit lalu kita masukkan benang yang banyak yang kita mau masukkan yang begitu lalu kita tarik ini memang agak-agak lumayan keras ya karena ini saking banyaknya elai benangnya ya terus ditarik terus sambil digoyang-goyang sedikit supaya bisa berlahan-lahan masuk sambil dirapikan supaya gampang ya tarik terus ya masuk ya sampai putus itu benang untuk penariknya mudahkan sangat simpel banget ini ini biasanya jarum ini digunakan untuk menjahit eh memasang kancing baju ya biasanya dan satu lagi saya akan mencoba memasukkan benang ke ini adalah jarum jahit ya jarum mesin jahit maksudnya saya dan saya juga siapkan satu le benang sebagai pemancingnya itu lubangnya sangat kecil sekali dan saya yakin belum banyak orang yang tahu ya cara ini makanya mudah ini sangat bermanfaat sangat berguna banget untuk yang biasa menjahit ataupun suka menjahit di rumah iseng-iseng ya pasang kancing sendiri kalau lepas dan ini tidak akan sulit ya masuk dan ini sangat bermanfaat banget dan ini hasilnya ya jangan lupa untuk sobat kreatif yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan ini alat ini yang namanya mata nenek nggak perlu sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi